What's up guys goal fans, welcome back to Time Out Besok di Travel for Basketball, tapi ini eksklusif banget kontennya hanya untuk YouTube member channel ini saja Dan hari ini gue juga seneng banget, karena tadi pas gue liat angka member di channel ini, itu naik sekitar 30-an orang Kayaknya pada penasaran nih pengen nonton Travel for Basketball, tapi gue harapkan jangan bulan ini aja ya Semoga membernya loyal tuh selama-lamanya di channel ini, amin Tapi penasaran sih 30 orang itu siapa, jangan-jangan DAP Nation Indonesia semua nih Barely appreciate the support, semoga abis ini semakin banyak juga Time Out gang yang makin mau juga menjadi member di channel ini And besok ini kita akan terbang ke Portland, tapi besok emang gak ada game di Portland, jadi kita akan nontonnya lusa Kita akan nonton Portland Trailblazers melawan Indiana Pacers, dan nanti semoga juga gue bisa bikin Travel for Basketball disana Sengaja gue nonton ini, karena gue ingin melihat Justin Holliday sebenernya Kemudian gue sempet DM Justin Holliday, ajakin dia dinner besok malam sebenernya Cuma kata dia, peraturan NBA masih ketat, kata-kata on route itu pemain-mainnya gak boleh keluar Jadi kita gak bisa dinner dengan Justin Holliday besok malam, kok gak bisa bikin konten asik tuh bisa interview dia Tapi gue harapkan, di Portland gue juga belum pernah, ini akan pertama kali gue juga ngeliput di mode center Jadi gue belum tau so ketat apa, kok tadi di Chase Center tuh enaknya Itu kita sebelum pertandingan boleh ke lapangan nih, ngertawannya gitu Enak banget tadi kalo kalian liat story gue, gue di lapangan bener nginjek kakinya Nginjek lapangannya Chase Center tadi Semoga aja bisa kayak gitu juga di mode center agar gue bisa say hi at least ke Justin Holliday Karena kalo kita di atas doang, akan susah untuk say hi-nya ke Justin Holliday Dan gue di Portland itu nontonnya back to back, besoknya akan nonton Portland nonton Lakers Kita akan nonton LeBron again, so I'm excited about that Yaitu adalah opening dari gue, sekarang kita akan masuk ke comment of the day Datangnya dari Chell, ini salah satu anak yang paling aktif di live chat, di discord Lalu, and Chell bilang bahwa Kate is killing his with confidence Gue mungkin harus baca ini berkali-kali, lu baru ngerti jokesnya Dan gue baru ketawa pas baca itu, dan itu kenapa gue pilih jadi comment of the day I guess it's true Malah killing his itu adalah jagoan gue dulu Tahun lalu tuh gue jagoin killing his, gue suka banget defensenya dia Tapi ternyata pas liat di Summer League, mainnya sayur banget Udah dikasih lampu hijau untuk nembak selalu, dan gak masuk-masuk nembaknya Dan ini bisa jadi persamaan Kate Cunningham kemarinnya Karena Kate 0 dari 93 poinnya So, shout out to Chell, thank you so much for the comment Dan gue tunggu juga komentar-komentar kalian yang lucu-lucu hari ini Kalau gitu langsungnya kita masuk ke time out hari ini Hari ini ada 11 game, dan gak mungkin gue bahas semuanya Jadi gue hanya milih beberapa saja Jadi maaf banget nih, kalau timnya tidak dibahas hari ini Apalagi gue juga limited banget Ini gue juga banyak-banyakan resource aja sih Gue gak nonton highlights-nya atau pertandingannya Karena tadi gue udah standby di lapangan tuh di Chase Center Dari jam setengah 5 sore Dan sekarang ini jam setengah 2 pagi disini Besok kita pesawatnya jam 11 Jadi, akan sangat kilat sekali semuanya Dan pertama kita bahas tentang Golden State Warriors Jelas, yang mengalahkan Charlotte Hones dengan score 14-92 Dorian Poole, luar biasa 31 poin, 7 kali 3 poin shot Dan of course, Steph hari ini agak bocun Bawah-bawah, ini dibawah pertama ya Dia hanya mencetak 15 poin saja Dan Gary Payton Jr., eh, Gary Payton Jr., gue salah koma junior Gary Payton II Yang menjadi story malam ini Dimana dia mencetak 14 poin dan juga 3 steals Tapi, slow start untuk Golden State Warriors hari ini Mereka mainnya dari belakang tadi ya Ketinggalan terlebih dahulu Emang offense-nya mereka di bawah pertama tidak jalan Tapi untungnya ada Jordan Poole Dimana dia mencetak 22 poin dan 6 kali 3 poin di bawah pertama Yaitu, itu ada yang, Rocky Padilla Dan itu adalah yang membuat Golden State bisa stay in this game Dan Jordan Poole tadi teriak kayak pas banget Nggak ada P deket gue itu tadi, dapet fotonya Dan Jordan Poole ini adalah tukang DJ-nya Dia yang bisa masang gonta-ganti lagu Di saat lagi pemanas, ntar kalian bisa lihat di Travel for Basketball Dimana dia masukin, colokin HP-nya Abis itu langsung nyambung ke speaker-nya Chase Hunter Gokil banget lah dia pokoknya But, selain Jordan Poole di bawah pertama Menurut gue Gary Payton II Pas dimasukin sama Steve Kerr pun Langsung set the tone juga untuk defensive Warriors Kita semua tau lah ya Defensive instinct-nya dia luar biasa sekali Dia per 36-nya ya kok ngakal ya Itu steals-nya luar biasa banget lah statistiknya And itu ditunjukkan juga di bawah pertama tadi Dan menurut gue Itu mentalnya pemain-nya Warriors itu naik semua Apalagi tadi abis dia ngedang di depannya Tsunami Papi Auj, mantan pemain Warriors langsung kena mental tuh Didang sama Payton tadi sih Tapi Gue setuju banget sama Clay Thompson Dimana Clay tadi nge-tweet ya Bilang bahwa We can watch Gary play defense all day And yeah, we can Karena gue juga enjoy banget sih Ngelet si Gary Payton ini main defense Menurut gue Dia bener-bener niat banget sih Dan defense-nya emang keren banget And Steve Kerr pun juga Bilang dia mau kasih Gary Payton second ini Nanti menit lebih banyak ke depannya Karena he deserve it Dan perjalanannya dia luar biasa banget ya Berkali-kali loh try out di Warriors Dan juga Washington Tim lain juga G-League Wah gila main di Drew League Waktu itu gue juga sempet ketemu Ini temen baiknya Taral Corbin Jadi Belum bener menurut gue Patut diapresiasi banget sih Effort dan juga Perjuangannya si Gary Payton second ini Untuk bisa nyampe di NBA Tapi Bapak kedua Defense-nya Warriors bagus banget Apalagi di kuantar ketiga Kuantar ketiga mereka outscore si Charles Horace tadi cukup jauh Charles Horace langsung baik turnover Dan dia gak bisa attack the rim sih Can't get to the rim Tadi di babak kedua Dan sekarang Warriors Memiliki defensive rating Sepaling bagus di NBA Melewati Miami Itu Mengejutkan juga nih Pahal nomor dia Clay Thompson Kalau Clay Thompson ini adalah Salah satu pemain Two-way terbaik di NBA Dan Tadi 5,5 menit terakhir itu Si Charles Horace Sedang menjaga poin Sama sekali dan itu kenapa mereka stuck di 92 poin GP2 Tadi sengaja ditarik sama si Steve Kerr Saat lagi Draymond free throw itu Biar bisa mendapatkan apresiasi Dan juga mendapatkan Standing Ovation Dari Chase Center Dan juga diperluk sama Steve Kerr tadi pas keluar Tapi Yang paling lauk tapi di game kali ini adalah Steph Curry ya Dimana dia tadi mencoba untuk nembak 3 poin Lalu muter ke benchnya si Charles Horace Tapi ternyata tembakannya Tidak masuk Jadi mungkin akan masuk ke Shaking a full Nanti ya Steph tapi 3 poinnya Mengancur si hari ini 3 dari 11 Tapi untungnya Warriors masih menang Dan Warriors improve ke 6-1 Dan patut dikasih Create juga adalah Benchnya Warriors Mereka outscored Benchnya Horace itu 42-11 Dan yang nanyain Clay Banyak banget yang nanyain Clay Ke gue hari ini Clay itu tadi pemanasan doang Tapi dia lucu Pake full gear gitu Pake baju latihan apa Pake baju tandingnya Tapi baju City Editionnya Warriors kurang oke Cuma warna hitam gitu doang Menurut gue agak kurang bagus sih Tapi gue datangnya telat Gue datangnya Pasti Clay Thompsonnya udah selesai Latihannya aja Gue cuma dapet pas dia lagi free throw doang Gue rekamnya Terus pas dia lagi ngobrol-ngobrol sama orang disitu Jadi sayang banget But Semoga aja Clay akan kembali secepatnya Setau gue sih mungkin Desember Atau Januari nanti Clay Thompson baru main Dan Lamello yang gue pengen nonton hari ini Juga mainnya sayur banget Cuma 14 poin 5 dari 14 tembakannya Kecewa banget sih gue Ngeliat Lamello hari ini Lalu juga dia 4 kali turnover Kayak kurang oke banget lah Pokoknya hari ini Dan juga Tapi Yang mainnya bagus hari ini adalah Miles Bridges Gue ngomongnya agak berantakan Gak tau kenapa nih hari ini Maaf banget ya guys ya Miles Bridges ini In the running Bareng Jordan Jordan Gue bilang Jordan Oh my god Gue ada salah berapa kali nih Sorry guys sih Gue gak cut sih nih Miles Bridges in the running With Jordan Poole Untuk most improved play Dan hari ini pun dia mencetak 32 poin Kalian kalo disuruh pilih most improved Sampai saat ini Miles Bridges apa Jordan Poole nih Kalian bisa tulis aja di komen section di bawah And Itu dari gamenya Charles Hornets Melawan Golden State Warriors Karena kita akan pindah ke Chicago Bulls Melawan Philly Yang gamenya super seru Philly menang tipis 13-98 Set keri 22 poin Ambit 18 poin 9 rebound dan 7 asis Setelah Georges Nieng Yang mencetak 18 poin Bagi main NBA fantasy Georges Nieng Coba pick up nih Mumpung si Tobias Harris lagi Ada di health and protocol Kesehat apa Di Astaga Ini gue bikin ulang gak ya Kayaknya gak usah bikin ulang Gak apa ya Tobias Harris ada di Protokol kesehatannya NBA Dan ini memberikan opportunity Untuk Georges Nieng Bersinat dari benchnya Si Philadelphia 76ers Jadi pick up dia Kalau masih ada di free agent NBA fantasy kalian Tapi yang pasti Kalau gue liat Ini si Seth Curry ya Tadi close shot banget Di depannya Alex Crusoe loh Dijaganya sama Alex Crusoe Dia mencoba membebaskan diri Lalu Wah dia kayak ada head fake sedikit Tadi ditembak sama dia Masih masuk sih Gokil banget sih Itu tembakannya susah banget Dan juga ada Ambit Tadi ngeblok si The Mother Rosen Itu ngebloknya bersih Dan agak Oh boh Katanya ambit Sampai ketawa tadi Ke mukanya si The Mother Rosen Ini kemenangan keempat Secara beruntung nih Kayaknya oleh 76ers This is a huge win Untuk Philly Karena mereka berhasil Mengalahkan salah satu tim Terbaik di Eastern Conference Tanpa Tobias Harris Yang merupakan Second scorernya mereka Dan Yang menjadi pembeda jelas Adalah role players Yang mereka Gue gak mau ngomong Sebenernya Seth Curry itu Ada role players Tapi Kenyataannya Oh di Sixers Dia mungkin masih boleh dibilang Role players kali ya Walaupun dia udah mulai Mau mengubah statusnya Sebagai Pemain bintang di Sixers Tapi Ya Curry Menurut gue tadi Di kuartal keempat Ada beberapa kali Clutch shot juga And Mathis Tybal Tyrese Maxey Freken Korkmas And of course Georges Nieng Semuanya efisien banget Tyrese Maxey Zero Zero TO Dan 14 poin Tadi saya ingat gue Dan Itu adalah Membuat feeling Tapi Bulls Gila sih Demar The Rosen Sejak dia pindah ke Bulls Dia adalah Killer Udah kayak berubah jadi Michael Jordan Dia mainnya asli 37 poin Hari ini Jago banget Demar The Rosen Semua fans saya Filly bilang Gue gak mau Lawan Demar The Rosen Lagi Karena memang Demar The Rosen Gue resmi jadi Player of the Month Kali nanti ya Karena Bulan ini sih Mainnya luar biasa Untuk Chicago Bulls Zach Levine tadi Sempet bump Nis dengan Joel Embiid Bahi play through it Dan cetak 27 poin Si Bulls ini kayaknya Desperate butuh bantuan Untuk benchnya mereka sih Mereka butuh Kobe White Untuk kembali Ini benchnya mereka Cuma 13 poin Guys 13 poin Starternya mereka Butuh bantuan sih Dari bench Saat pemain-main ini Butuh istri Kalau gak mereka akan Run out of gas Tadinya bermainnya Bulls Kalau gue liat Agak kecapean sih Di quarter keempat ya Dan Nikola Vucevic Come on You're an all star Masa cuma 4 poin doang Gue tau Dia benchnya Dengan Joel Embiid Tapi dia pemain NBA Apa pemain all star Kaliber all star Dia gak boleh Cinta ke 4 poin aja sih Sehancur itukah Nikola Vucevic Sekarang ini Bermain di Chicago Bulls Kasian sih dia Kalau gak bisa bantuin Demar sama Zach Levine Oke Berikutnya Ada Boston Celtics Yang menang atas Orlando Magic Dengan 192.79 Setelah komentar Pedas Dari Marcus Smart Mereka katanya Ada meeting Walaupun si Imei Yudoka bilang Ini gak players only meeting Katanya ada Mungkin ada beberapa orang lainnya juga Untuk bertukar pendapat Tapi hal ini sih Normal banget Menurut gue di NBA Pemain kritik pedas Lalu juga ada Players only meeting Itu ya Ups and down nil ya Sepanjang NBA season Dan Gue gak bilang mereka Mainnya bagus sih Gue gak bilang mereka Mainnya bagus hari ini Tapi mereka Bisa nahan Magic 79 poin Agak gila sih Ini scorenya kayak NBA 90-an Asli Tapi Jalen Brown 28 poin Jason Tatum Masih ancur 14 poin 4 dari 16 Tembakannya Al Horford Jadi pembeda juga Dengan 12 poin 12 ribuan Dan juga 7 asis Gue mungkin Mau bilang Satu alasannya juga Tatum Agak kayak gini Mungkin bolanya juga Wilson Kita tau Beberapa main NBA Udah kita bahas Agak komplain Tentang bola ini Tapi Kadang-kadang Gue juga mikir Apakah si Tatum Ini kehilangan Skillsnya Sampai segitunya Tapi tadi Di babak kedua Memang dia Beberapa kali Miss Attack the basket Finishingnya Masih agak miss Tapi gue suka Dia gak terlalu Maksain untuk Nembak fade away Atau tough shot Gitu sih Tadi sih Di babak kedua Dan bolanya Movementnya Masih oke juga Tapi Untuk Celtics Mereka mainnya Biasa aja Gue bilang sih Tadi Magic Banyak miss open shots And of course Si Celtics ini Hanya 92 poin Melawan salah satu Defense yang Paling buruk Di NBA Harusnya mereka Bisa 100 lah ya Tapi Al Harvard Keren sih Main di weak match Sebagai Bareng sama Robert Williams Dia bisa jadi kayak Apa ya Mungkin dia mainnya Forward kali Jadi playing forward Jadi bisa ngatur Serangannya Offense si Celtics Dia bilang pun Dia juga seneng sih Jadi sebagai Decision makernya juga Untuk ngatur Flow offense Celtics Dan ini Dia akan menjadi Leader juga sih Dia akan Mengambil Role leadership Untuk bisa Mengatur anak-anak muda Ini nih Agar mainnya Bagus lagi Semoga aja Tapi Al Harvard Big Al bisa Sehat-sehat aja sih Season ini And seperti gue bilang Slightly better Untuk ball movementnya Setelah ada si Al Harvard hari ini Walaupun tadi Kalau hal 4 menit terakhir Sempet Mau coba kembali Ke ISO basketball Seinget gue But They have to play much better Biasa mereka akan Lemai mi hit Ntar kita akan Bahas di prediksi Kalau mereka gak mainnya Lebih bagus pada hari ini Mereka akan dibantai Besok sih Gue yakin And terakhir gue akan bahas Ini ada Pacers nih Yang menang 11-68 dari New York Knicks Pacers Sudah mulai mendapatkan Pemain-pemain starternya Malcolm Brockton Lalu juga Caris Levert Levert sih langsung jago sih Dan langsung berpengaruh Untuk offense-nya Pacers Jelas Flow-nya Offense-nya Pacers Lebih enak Kalau ada Levert Ada opsi lain Dan juga Lebih deep timnya Levert langsung 21 poin 5 asis Dan juga 3 blocks Brockton juga ada kembali Hari ini Dengan 17 poin Tapi hari ini Bintangnya adalah Miles Turner Dia mencetak 7 kali 3 poin Ini kok hal-hal karir high Dan juga sesuai dengan 25 poin Gila ya Miles Turner kok lagi wangi Dari 3 poin sih Wangi banget sih Dia sih ya Tapi dengan tim yang sekarang ini Kayaknya mereka udah ready nih Menurut gue Untuk balik lagi Ke winning streak Tinggal butuh TJ Warren Kayaknya disisa TJ Warren aja Belum kembali dari starting line-upnya Si Pacers Ya Pacers ini timnya deep sih Dan ini merupakan tim yang gue bilang Jadi Dark Horse Di season conference Sama memang Ada masalah cedera aja Awal-awal season ini And Sabonis juga Kayaknya masih perlu Penyesuaian lagi nanti Sabonis masih bisa Upgrade banget sih Mainnya disini Dia masih bisa Dia masih kurang oke sih Di awal-awal season ini Menurut gue Gak sedominan seperti biasanya Jadi gue expect Si Pacers ini akan Menanjak si performanya Habis ini ya Dan ini gue lupa Untuk nyebutin Scottie Barnes dan juga Chris Duarte Sebagai salah dua Calon rookie of the year Tapi gue takut sih Kalau sama Chris Duarte Kalau pemainnya Pacers Sudah kembali semua Gue takut touchnya Dia itu turun Kayak hari ini aja Dia cuma 9 kali doang Nembaknya Jadi Ntar kalau dari TJ Warren Gue lebih gak tau Mungkin kalau dari TJ Warren Dia harus turun ke cadangan Kalian nantinya Jadi Itu kenapa gue gak Menjagokan Chris Duarte Untuk jadi rookie of the year Mungkin untuk Scottie Barnes Gue akan menjagokan dia Gue pilihannya antara Scottie Barnes Sama Evan Mobley sih Sekarang ini Terjadi rookie of the year Di tahun ini Bahwa sih Season masih panjang sih Cedera itu Sulit diprediksi banget Dan Kalau gue liat dari twitternya Fansnya Nick Hari ini Dia pada marah Sama body language-nya Julius Randle Gue gak tau si Julius Randle Body language-nya kayak apa sih Katanya ada yang bilang Dia juga males banget Defense-nya Jadi kalau ada yang tau Please tulis di comment section Di bawah Dan Hari ini Randle 18 poinnya juga 14 rebound Sedangkan AJ Selesai dengan 23 poin sebagai top scorer New York Knicks Maaf ya guys Gilamin hari ini Gue ngomong Ngaco banget ya Ada apa nih hari ini Apa udah kemalaman Dengahantuk Tadi gue ada pesawat sih Tidur pulas banget Hari ini sih Berikutnya kita ngomongin Tentang Brownie Dan juga Lebron Ada fotonya Di Sierra Canyon Dimana Wow Brownie lempar bedak juga Kayak bapaknya Gue masih penasaran sih Brownie sih Jago apa Gue jujur belum pernah nonton Brownie kan secara langsung Semoga tahun ini Ada kesempatan Nanti untuk nonton Sierra Canyon Sierra Canyon Tapi too deep sih Timnya Mereka nambahin Pemain yang namanya Jeremiah Nyarko Yang kita pernah liput juga Dia tahun lalu Band untuk Don Bosco Nambah Isaiah Aduh namanya Belakang-belakangnya siapa Itu salah satu pemain Yang paling jago Di California Jadi Mereka gak fair ya Masih ada Amari Bailey juga sih Gue rasa mereka gak akan kalah Tahun ini sih Karena mereka semakin kuat Timnya Tapi gue penasaran sih Kalau ada yang pernah nonton Brownie kasih tau gue dong Brownie itu sejago apa sih Tapi kayaknya gak mungkin Sejago apa-apa aja Yang pasti Cuma Offernya dari college-college Kayaknya college-college Gede juga sih Udah si Brownie ini sih Oke Dan tadi ada report juga Katanya Dame Sempet meeting Pas off season Sama Lebron Sama Edy Di rumahnya Lebron Untung aja Dame gak kayak Lakersnya Gue males banget Lihat Dame ke Lakers sih Untungnya Dia memilih Untuk stay di Portland Katanya Hatinya dia tuh Gak kayak gitu Gak mau main sama Joy Sama Super Team Dia tetap mau loyal Kepada Portland Jadi itu kenapa gue respect banget Dengan seorang Dame Lailard Oke Prediksi Hari ini 3-0 guys Let's go 3-0 akhirnya Setelah lama Kita menunggu Prediksi 3-0 Memphis menang tipis Hanya setengah poin doang menangnya Boston udah kebaca Bakal lock in banget Mereka today And Warriors Big second half Jadi bisa menang Bisa cover spreadnya Besok ada 5 game Kayaknya tapi gak ada yang cocok Sama teori gue Besok gue gak bisa menemukan Teori-teori apapun ini Tapi besok gue mau nonton Si Boston sama Miami Besok di hotel Gila sih Miami playing at home This should be fun Public money heavy banget On Miami Opening line nya tuh Minus 6 Terus sekarang udah naik Ke minus 7 setengah Secara logika Memang Harusnya Miami menang jauh Dari Celtics Apalagi kita lihat Tadi Celtics juga mainnya Gitu banget Lenggoling The Magic Dan timnya masih agak goyah Masih agak belum Masih belum agak kompak gitu Jadi gue Mau gak mau lah Gue mau pilih yang logika aja deh Besok Gue akan memilih Si Miami lah Minus 7 setengah Harusnya mereka bisa menang sih Besar sih harusnya besoknya Gue expect Celtics kayaknya Belum bisa menahan Miami Heat sih Next Lakers lawan OKC Thunder Lakers udah paling susah Kalau untuk masalah cover Double digit spread Besok minus 13 Tapi Kayaknya mereka ada dendam Kesumat nih besok nih Kita tau mereka kan Collapse waktu itu Di OKC ya Jadi besok harusnya Mereka udah tandain nih Mau lawan OKC Besok kayaknya gak dikasih ampun sih Jadi besok gue yakin Lakers kayaknya akan menang Lebih dari 20 poin sih Jadi Lakers minus 13 Dan terakhir Ini agak paling susah sih Gue milihnya ya Philly lawan Detroit Gue paling gak suka Kalau Philly main back to back Suka istirahatin main Gue gak tau besok Jual Miami Akan main atau enggak Tapi pasti gak ada Tobias Harris Oke lah Mereka hari ini Menang lawan Chicago Tapi besok Kalau gue bilang sih Kayaknya Akan tipis nih Loan Detroit Bisa-bisa kalah malah besok Jadi gue akan memilih Detroit Plus 8 besok Jadi itu adalah predisi gue besok Besok Biasanya kalau bis 3-0 Next day-nya Biasanya hancur lembur sih Tapi kita liat lah besok Semoga gak terlalu hancur-hancur banget ya Berikutnya Ada top shoes Dimana Staff with a hot color waist For his career 9 Sepatu yang warnanya ada pinknya Itu gue selalu pasti suka banget lah ya Dan berikutnya ada Black Griffin Yang memakai warna Oklahoma University Alma Matera dia Untuk Jordan 35 Hari ini Brooklyn-nya semenang juga Loan Atlanta Hawks Dan Sepatu terakhir adalah Sepatunya Anthony Edwards Ini Adidas apa ya Gue penasaran sih I love the design though Dan hijaunya ini juga Keren banget So Kita berikutnya masuk ke top place Ada Jammer Ryan With the Ridiculous 360 Layup against the Nuggets Gila ini layupnya sih Berikutnya ada DeAndre Hunter In drive to the basket And dunk it on Blake Griffin Dan ini ada Corey Kissper Yang kasian banget nih At the wrong time At the wrong place Didang langsung sama Precious Achiwa Dan terakhir Of course Gary Payton The second Put tsunami puppy On a poster This is really nice Dan player of the day Hari ini gue memilih Jalen Brunson Yang mencetak 31 poin 10 riban Dan gue ngakala 13 poin Dicetak di kuantar keempat Dallas menang 109 100 lapas Atas San Antonio Spurs Gila 21 menit loh Time out-nya Sama gila Maaf banget ya Hari ini Kalau gue kurang lancar Ngomongnya Agak belepotan Really sorry about that Hopefully you guys Still enjoy Today's video Dan seperti biasa Goal gue setiap harinya Adalah untuk memberikan kalian At least Dari sini kalian belajar sesuatu Ataupun juga mendapatkan Satu informasi baru Semoga kalian dapet itu Hari ini ya So Once again time out geng It's time for me to edit And then sleep Udah mau jam 2 nih Internet agak lambat Di hotel ini nih Uploadnya bisa-bisa Sekitar 1 jam sih So Yeah Thank you so much guys For watching time out today Thank you so much You guys sudah join Jadi member And thank you so much Semua yang sudah menonton Secara full I really appreciate that And I will see you guys again Probably tomorrow Peace out Sub indo by broth3rmax